Oke, Resident Evil 4 ya, versi HD, versi PS4, versi PS3, kemudian versi Steam yang Ultimate HD Edition dan sekarang versi First Person-nya pun juga ada dan bahkan dijadikan VR ya. Nah, Resident Evil 4 VR ini juga adalah salah satu pengumuman pada Resident Evil Showcase yang kedua kemarin ya dan setelah itu beberapa hari kemudian ada juga sejumlah update-update mengenai Resident Evil 4 VR itu bakal seperti apa sih. Nah, di video ini gue bakal ngebahas update dan fitur-fitur tersebut dan juga disini nanti gue ada beberapa informasi tentang Resident Evil Village yang baru ya khususnya mengenai dua penjahat sebelumnya yang belum pernah kita lihat atau lihat secara detail ya tapi kemarin juga udah ada di beberapa bocoran. Nah, jadi sebenernya untuk video ini juga mau gue bikinnya tuh tadinya hari Jumat atau hari Kamis kemarin ya tapi gue agak kecapean dan akhirnya belum gak ada video sampai akhirnya gue sebelum kemarin upload sama collab sama si Bang Gemak ya dari Gemak Show Indonesia. Nah, oke jadi gak usah lama-lama lagi ini adalah update tentang Resident Evil 4 VR dan juga Resident Evil Village. Nah, jadi untuk Resident Evil 4 VR itu tuh dibuat oleh perusahaan Armature, kemudian Oculus dan juga dibuat sama Capcom dan tentunya Capcom ya. Dan ini untuk platformnya adalah VR Oculus Quest ke-2 ya, Oculus Quest 2. Nah, ini sebenernya sudah dikerjakan selama beberapa tahun katanya pada Unreal Engine 4. Resident Evil 4 itu kalau gak salah dibuat pakai MT Framework juga ya, tapi ini di porting dan dibuat juga secara totalnya untuk Resident Evil 4 VR ini di Unreal Engine 4. Nah, sebenernya kalau misalkan kalian ingat, gue lupa sih apakah gue pernah nge-share bocoran ini atau enggak ya, tapi ketika Capcom diserang sama Cyber Attack beberapa bulan lalu ya, waktu tahun 2020 akhir kemarin, sebenernya bocoran Resident Evil 4 VR itu udah ada ya. Jadi, Resident Evil 4 VR ini tuh adalah salah satu game atau salah satu line-up jadwal yang dibocorin sama hackernya setelah Resident Evil Village. Dan ini banyak yang nyangka kalau Resident Evil 4 VR ini adalah remake-nya gitu ya, yang katanya kan lagi ngerjain remake nih Capcom nih ya. Akhirnya juga banyak yang nyangka kalau Resident Evil 4 VR ini adalah Resident Evil 4 VR ini. Ini udah beda ya, Resident Evil 4 VR dan Resident Evil 4 remake itu adalah dua proyek yang terpisah ya. Ini bukan proyek yang sama, bedanya ya kalau Resident Evil 4 remake itu masih sekedar rumor sampai sekarang dan belum ada pengumuman resminya juga sampai sekarang. Tapi, yang kita tahu sekarang adalah ini adalah dua proyek yang berbeda gitu. Nah, kemudian juga melalui showcase Oculus kemarin dikonfirmasi kalau Resident Evil 4 VR ini akan menfiturkan full game ya. Jadi, game penuhnya dari awal sampai tamat itu bakal bisa dimainkan secara penuh dengan VR ini. Jadi, bener-bener total full game dari awal sampai beres tamatnya juga bisa dimainkan dengan VR ini. Nah, tapi kayaknya yang belum dikonfirmasi adalah apakah mode-mode bonus ya kayak Earthland Evil The Martineries-nya, kemudian juga mode Ada Wong-nya, Separate Ways, kemudian juga ada Ada The Spy atau Simon Ada ya kalau nggak soal namanya. Nah, apakah mode-mode bonus seperti itu tuh bakal jadi VR juga atau apakah cuma game utamanya doang? Itu yang belum ada konfirmasi sampai sekarang. Nah, yang jadi highlight di showcase Oculus juga adalah touch control untuk Resident Evil 4 VR ini. Nah, ini berarti semua item, senjata, dan beberapa objek yang ada di dunianya Resident Evil 4 itu sudah di-re-engineer ya, sudah dikonstruksi ulang, dan mereka itu diubah bener-bener menjadi objek fisik ya, agar kita di sini pemain bisa langsung berinteraksi dengan objek-objek tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di sini kan untuk Leon, kalau misalkan dia mau buka lemari, lemarinya itu bener-bener kita tangannya mesti megang lemarinya, kemudian mesti ditarik, dan di situ dalamnya ada peluru, pelurunya juga bener-bener harus diambil, supaya kita bisa masuk ke inventory-nya si pelurunya. Nah, ini juga berlaku untuk reload ya, di sini reload itu kita bener-bener harus masukin magazine-nya ke dalam pistolnya, kemudian pistolnya juga mesti dikokang dulu, kalau misalkan memang kita reload dari magazine yang bener-bener kosong, atau dari senjata yang kosong, dan ternyata katanya untuk magazine dan peluru yang kita reload itu bisa jatuh ke tanah gitu ya, jadi kalau misalkan jatuh kita ya mesti ngambil magazine-nya, mesti ngambil pelurunya yang jatuh, dan ya kalau misalkan di sekitar kalian ada gaji mesin ya, ada si Dr. Salvador yaudah, abis aja jatuh kepala gitu ya, kalau misalkan si senjatanya nggak langsung di-reload cepet-cepet gitu ya. Itu sih menarik ya, dimana kita senjata bener-bener reloadnya mesti bener-bener gitu ya, dan ini tuh berbeda sama kasusnya Resident Evil 7 kemarin ya, yang versi VR di PSVR kemarin, itu nggak sampai kayak begitu loh. Kalau misalkan di versi VR Resident Evil 7 kemarin itu, kita paling cuma aiming-nya doang, mesti bener-bener disesuaiin sama headset VR-nya, tapi kalau misalkan reload itu kita cuma cukup mencet tombol doang, nah kalau misalkan di sini ini bener-bener mesti reload kita secara fisik, melakukan aksi reload tersebut gitu loh. Nah touch control ini juga berlaku untuk kita supaya bisa ngambil senjata dari kantong, atau dari badannya Leon gitu ya. Kalau misalkan kalian ingat kan di Resident Evil 4 itu pistolnya Leon ada di paha kanan ya, kalau nggak salah, dan untuk pisau-pisau-nya, sorry, pisau, itu ada di dada kiri, ya jadi kita mesti ngambil pisau-nya dari dada kirinya Leon, bener-bener gitu si action-nya harus dilakukan secara fisik, dan juga begitu kita ngambil pistol dari holster paha kanannya Leon disini ya. Nah meskipun begitu disini untuk menu atau untuk inventory-nya itu tetap bakal bisa diakses ya, cuman bedanya akan lebih interaktif aja, seperti yang bisa kalian lihat di layar sekarang. Nah disini juga perbedaan yang paling besar dari versi original-nya adalah, kita bisa assign shortcut senjata gitu ya, jadi mirip kayak di pad yang ada di kontrol-kontrol jaman sekarang gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat, itu di bagian atas kita udah nge-assign pistolnya Leon, di bagian nomor 2 kita nge-assign shotgunnya Leon, kemudian di nomor 3 itu kayaknya granat ya, dan yang nomor 4 adalah herb-nya atau healing item-nya. Nah akhirnya disini kalau misalnya kita udah nge-assign keempat shortcut dari keempat peralatan itu, ya seperti yang tadi gue bilang, disini akhirnya barang-barangnya atau penjataannya bisa kita ambil secara real time, dengan aksi fisik yang bisa kita lakukan dengan tangan, kayak yang tadi pisau ada di dada kiri, kemudian pistol ada di holster, dan segala macem-segala macemnya. Nah disini untuk kamera, ya tentunya ya, namanya juga VR, pastinya itu bakal ada di first person. Nah untuk pergerakannya, kalian bisa kontrol menggunakan stick analog-nya, atau controller analog dari Oculus Quest 2 ini, jadi kayak main RE7 atau RE Village ya, dengan kita maju sebagai analog dan segala macemnya, tapi juga ada option untuk teleportasi atau teleport. Nah ini teleportation ini maksudnya gimana? Jadi kita cuma tinggal ngarahin si Leon mau jalan kemana, ada point and click-nya, kita tinggal klik ke arah itu atau ke tempat itu, nanti Leon bakal maju sendiri, dan bakal ada animasinya nunjukin kalau si Leon itu lagi lari, dan nanti si Leon bakal berhenti di tempat yang udah kita tentukan juga. Jadi bener-bener point and click, mungkin kayak Dota juga kalian, atau kayak beberapa game-game RPG gitu, kita tinggal klik, kemudian karakter juga bakal jalan ke sana gitu ya. Nah disini juga mereka bakal pake fitur room scale VR ya, jadi disini kita bener-bener bakal bisa menjelajah satu ruangan, atau satu area dari yang kita masukin sekarang, misalkan menggunakan VR itu, dan bener-bener semuanya bisa diinteraksikan secara real time, melalui virtual reality. Nah juga kalau misalkan kalian ngerasa pusing, dengan main secara berdiri ya, namanya kan kalau VR pasti kebanyakan mainnya dia harus berdiri gitu ya, biar lebih kerasa feel-nya, biar lebih kerasa realism-nya, disini Resident Evil 4 VR akan menyediakan fitur, yang namanya adalah seat mode, atau kita juga bisa mainin VR ini dengan cara duduk gitu ya. Dan disini katanya mereka juga udah menyiapkan beberapa opsi kenyamanan lainnya, biar kita mainnya juga lebih nyaman, dan mungkin untuk mencegah orang-orang lebih gak pusing lagi ya, untuk mainnya. Nah kemudian disini untuk armature, salah satu perusahaan yang membuat Resident Evil 4 VR ini, juga membuat versi VR ini, masih menggunakan sistem inti dari versi Gamecube, atau versi yang paling original dari Resident Evil 4, yaitu versi Gamecube ya seperti tadi yang udah gue bilang. Nah tapi disini hampir dari semua sistem ini tuh udah di remaster. Ini juga termasuk ke tekstur grafis, kemudian juga audio, itu semua sudah di remaster, dan udah disesuaikan untuk FPS dan untuk VR, supaya ini bisa mempresentasikan untuk grafis yang lebih real lagi, dan juga kualitas suara yang bener-bener lebih real lagi, ketika kita mainin game ini dengan headset VR Oculus Quest 2. Nah juga untuk versi ini juga sudah support frame rate yang lebih tinggi, kalau misalkan untuk frame rate ini kayaknya juga bukan berita yang aneh ya, karena untuk dari versi PS4 dan versi Steamnya pun, untuk Resident Evil 4 itu sudah support 60 fps. Tapi ini bisa jadi kemungkinan maksudnya adalah, Resident Evil 4 versi VR ini bakal support fps di atas 60, ya mungkin di 120 atau 240. Nah ini kalau misalkan untuk versi FPSnya, atau untuk frame rate-nya bisa kita lihat nanti di versi full game-nya. Beberapa hal yang tidak disentuh oleh developernya itu adalah cutscene ya, dan juga animasi karakter. Jadi disini menurut Armature juga untuk animasi karakter dan cutscene itu sama sekali tidak dirubah kualitasnya, ataupun tidak di remaster sama sekali, pokoknya mereka bilang ini bener-bener tidak tersentuh, dan hanya dikonversi saja ke Unreal Engine 4. Nah ini sebenarnya ketika mereka bilang ini tidak disentuh, ini agak rancu juga sih apakah nanti berarti kita bakal dapat kualitas cutscene yang mungkin nggak se-HD versi PS4 atau versi Steam yang udah kalian lihat sejauh ini. Nah itu yang bikin agak rancu. Tapi ya semoga meskipun nggak disentuh, tapi bisa menghasilkan kualitas grafis cutscene yang HD ya, maksudnya standar seperti yang kita lihat di jaman-jaman sekarang gitu loh. Nggak bener-bener jaman Gamecube banget gitu ya. Nah apakah kalian tertarik untuk mainin Resident Evil 4 VR ini? Dan tentunya kalian juga mesti punya VR-nya dulu ya. Untuk Oculus Quest VR ini kayaknya untuk di harga 4 jutaan, 5 jutaan ya kalau nggak salah untuk Oculus Quest ini. Gue nggak tau ini Oculus Quest berapa, tadi gue sempat googling bentar doang untuk harga Oculus Quest. Kayaknya memang Oculus Quest 2 ini harganya di 5 jutaan dan ada kapasitasnya 64GB. Jadi kalau misalkan yang pada tertarik pengen nyobain Resident Evil 4 VR ini ya pada nabung dari sekarang aja ya untuk beli dulu Oculus Quest 2-nya gitu ya. Nah nanti apakah gue bakal mainin atau nggak? Ya itu mah belum ketauan. Tapi gue tertarik sih buat nyoba Resident Evil 4 VR ini kelihatannya, karena kelihatannya agak lucu juga dan kelihatannya bisa fun juga. Kalau misalkan at least bisa ketemu si Dokter Salvador gitu ya. So kita tunggu aja nanti apakah bakal dimainin atau nggak. dan bakal tetap dirilis katanya di tahun ini atau di akhir tahun ini yaitu tahun 2021. Nah segitu dulu untuk Resident Evil 4 VR ya. Apakah nanti ada informasi lain bakal gue update lagi. Dan sekarang kita maju ke informasi baru untuk Resident Evil Village ya. Jadi disini kemarin IGN itu dapat informasi eksklusif first look lagi dari Capcom ya. dan ini mempresentasikan beberapa karakter antagonis selain si Lady Dimitrescu ya. Ini katanya cara bacanya udah beda ya. Kalau misalkan kemarin itu Dimitrescu, nah tak kata yang benar-benar itu adalah Lady Dimitrescu katanya. Nah disini bakal lebih berfokus ke Morrow, Benefiento, dan juga ada sedikit informasi mengenai si Eisenberg atau si Karl Eisenberg. Jadi anak-anaknya Mother Miranda atau keempat keluarga atau keempat kepala keluarga ini di Resident Evil Village itu terkenal sebagai The Four Lords atau Empat Tuhan ya. Tuhan atau Tuhan sih kalau Lord itu gue selalu lupa untuk cerita-cerita. Tapi ya The Four Lords ya. Mereka itu terkenal sebagai sebutannya adalah The Four Lords atau Empat Lord gitu ya. Nah untuk si Eisenberg, kayaknya sesuai dengan predisi gue kemarin, dia benar-benar mirip sama yang namanya Lucas Baker. Karena disini Eisenberg juga diceritakan dia adalah seorang ingenier ya atau engineer dan sangat menikmati yang namanya permainan untuk membunuh korbannya gitu loh. Nah kalau misalkan kalian lihat kemarin ada adegan dimana si Ethan itu ditangkep sama keempat orang ini dan juga ada Mother Miranda di tengah-tengah ruangan, mungkin banyak yang berasumsi kalau mereka ada di pabriknya Eisenberg ya. Tapi ternyata itu bukan pabriknya Eisenberg. Jadi sebelum masuk ke pabriknya pun kita udah ketemu sama si Eisenberg ini. Nah tapi ada sedikit bocoran nih tentang pabrik dari Eisenberg. Katanya untuk pabriknya itu disebut-sebut lebih modern ketimbang latar-latar tempat di Resident Evil Village yang sejauh ini sudah kita lihat. Ya jadi mungkin, ya ini mungkin karena si Eisenbergnya juga adalah seorang insinyur ya, dia adalah seorang engineer. Nah itu make sense kalau misalkan tempat bersemayamnya dia, itu lebih modern ketimbang tempat-tempat lain di desa ini. Nah kemudian yang kemarin juga sempat mencuri perhatian selain si boneka kecil itu, yaitu adalah Merow. Nah sekarang kita sudah punya nama panjangnya atau nama depannya. Di sini dia memiliki nama lengkap yaitu Salvatore Merow. Bukan Salvador, Dr. Salvador ya, tapi Salvatore Merow. Nah menurut art directornya, yaitu si Tomo Noritakano, di sini karakter Salvatore itu terinspirasi dari makhluk Mermen. Kalau Mermen itu berarti gue sebutnya Putra Duyung aja kali ya. Di sini dia terinspirasi dari Putra Duyung atau Mermen. Dan di sini mereka mendesain Salvatore itu dengan konsep atau dengan pemikiran di mana mereka itu harus menciptakan karakter yang bener-bener menjengkelkan, semenjengkelkan mungkin yang bisa diciptakan di muka bumi ini. Menurut si Tomo Noritakano di sini katanya inspirasinya adalah seperti itu. Sebenarnya gue bisa setuju sih kalau misalkan dibilang karakter yang menjengkelkan, kadang ngeliat dari desainnya aja, ngeliat dari mukanya aja udah bener-bener pengen gue bunuh aja nih orang. Bener-bener ya, bukan ngeri jatuhnya, tapi ya bener kita ngeliatnya kayak bener-bener ngeselin aja nih orang gitu ya. Dan I suspect kayaknya nanti begitu kita ngelawan dia sebagai boss fight, mungkin dia juga bakal jadi salah satu karakter yang menjengkelkan dari segi serangan atau damage dan segala macemnya gitu ya. Nah ini mesti kita tunggu aja nanti di full gamenya. Nah kemudian untuk informasi mengenai Merow juga udah cukup jelas, dimana dia bakal tinggal di deket danau atau di deket waduk dari desa ini. Nah di sini juga ada yang menarik ya dari cara Tomo Noritakano menyebutkan makhluk-makhluk yang tinggal di danau itu. Kalau sebelumnya kan gue mempredisi kalau mungkin cuma ada satu monster doang ya di danau. Tapi menurut si art directornya katanya kemungkinan besar ada beberapa makhluk lain yang tinggal atau bersemayam di danau ini. Karena di sini di si Takano menyebutkannya secara plural, karena dia menyebutkannya dengan cara creatures, ada S di belakangnya. Jadi mungkin ada beberapa kerentilan-kerentilan atau makhluk-makhluk kecil-kecil lainnya lagi ya yang tinggal di danau selain monster gede yang kemarin kita lihat di trailer. Nah itu bisa kita tunggu aja di full gamenya nanti. Nah kemudian kita maju ke makhluk mungkin yang paling mengerikan ya ketimbang ketiga antagonis sebelumnya. Dan di sini sudah ada konfirmasi mengenai namanya juga ya. Ini untuk boneka dan orang yang ada di belakangnya. Untuk perempuan, gue gak tau itu perempuan atau laki-laki ya. Tapi pokoknya untuk yang di belakang yang pake tudung hitam itu namanya adalah Dona. Dona Benefiento. Ini bener-bener Italia banget ya namanya ya. Udah Dona Benefiento ini bener-bener ala-ala Itali banget nih ya kelihatannya. Nah di sini untuk nama bonekanya kan udah pernah kita bahas sebelumnya ya yaitu namanya adalah Angie. Nah apakah Angie-nya juga adalah namanya Benefiento juga? Itu juga belum ketahuan tapi seenggaknya yang belakang itu adalah namanya Dona Benefiento. Dan bener di sini Dona itu menggunakan bonekanya yaitu si Angie untuk berkomunikasi. Nah sekali lagi juga belum ada informasi lebih lanjut apakah boneka ini sebuah B.O.W. Atau mungkin dia adalah campuran antara boneka plastik atau boneka perselain yang mungkin disatukan sama virus atau hal-hal biologis lainnya supaya bisa hidup. Itu belum ketahuan sampai sekarang. Nah tapi yang paling menariknya adalah menurut tim Capcom dari Amerika ya. Rancangan Dona sama Angie ini adalah yang paling mengerikan kalau misalkan dibandingkan dengan antagonis lainnya. Which is gue setuju banget ya. Ngeliat-keliatan aja itu bonekanya creepy banget. Terus belakangnya juga bener-bener misterius dan warnanya juga hitam jadi bener-bener ningkatin kesan horornya. Tapi ternyata untuk reaksi yang mengerikan ini atau misalkan tim-tim dari Capcom Amerika pada ketakutan sama desain ini. Itu tuh di luar ekspektasinya sutradara dan art director dari Resident Evil Village ya. Katanya menurut mereka memang mereka itu pengen bikin desain Dona sama Angie ini untuk punya impact atau punya pengaruh yang bener-bener langsung kerasa ya. Tapi mereka tidak berekspektasi kalau misalkan orang-orang bakal langsung ketakutan sama desainnya mereka gitu ya. Katanya ya mungkin itu adalah kebiasaannya orang Amerika sama orang Jepang. Mungkin ya katanya menurut si sutradara dan art directornya kita sebagai orang Jepang sih ngeliatnya gak terlalu mengerikan gitu loh. Tapi terkata menurut orang-orang Amerika dan menurut gue juga sebenernya ya untuk orang Asia juga. Ternyata ini adalah desain yang cukup bikin bulu kuduk merinding juga gitu ya. Nah kemudian ini juga yang paling menarik satu lagi ini tempat atau rumah bertemayamnya si Dona dan juga Angie. Nah katanya disebut-sebut rumahnya ini adalah evolusi dan peningkatan dari rasa elemen horror yang dikenalkan pada Resident Evil 7 Biohazard. Nah ini menarik nih ya kenapa menariknya karena apakah ini berarti ketika kita sampai ke tempatnya si Dona dan Angie mungkin rumahnya at least bisa setengah ukurannya bisa setengah lebih kecil dari rumah keluarga Baker. Dan mungkin kita disitu bakal ngelawan juga mereka berdua. Mungkin ada BOW-BOW atau zombie-zombie lain yang ada di rumah itu makanya disini disebut-sebut sebagai evolusi dari rasa horror di Resident Evil 7. Nah ini yang bener-bener gue gak sabar buat masuk ke rumah Dona dan Angie ini bakal seserem apa sih keliatannya ya. Karena dari bossnya pun udah keliatan creepy begitu. Nah untuk musuh kerentilan-kerentilannya mungkin bisa lebih creepy lagi. Terus seenggaknya mungkin bisa sedikit seserem Resident Evil 7 kemarin gitu ya. Oke untuk informasi mengenai Resident Evil 4 VR dan Resident Evil Village-nya cukup sampai disini dulu. Untuk gue rekaman video ini tuh sekarang di tanggal 25 April ya. Yang berarti sorenya nanti gue bakal mainin demo Resident Evil Village yang di Kastil. Nah untuk video ini gue gak tau nih apakah bisa di-upload sebelum gue live. Kalau misalkan gak sempat ya mungkin gue uploadnya nanti malam setelah live-nya selesai atau setelah buka puasa gitu ya. Nah itu untuk uploadnya bisa dihitung gue aja. Oke jadi langsung aja pada berkomentar di kolom komentarnya pendapat kalian tentang informasi barunya terjauh ini. Dan kita ketemu lagi di live dan di video-video selanjutnya. Gue Wapakil Trik signing off dan thank you banget guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax